Tercatat ada sekitar 16.000 kendaraan dari arah Jakarta melintas di gerbang tol Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Senin pagi. Meski begitu, tidak terjadi antrean kendaraan yang ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pihak jasa marga memprediksi kepadatan kendaraan akan terus terjadi sampai sore dan malam. Sementara itu, puncak arus balik libur natal diperkirakan mulai terjadi tanggal 25 Desember malam. Sebanyak 92.000 kendaraan juga diperkirakan akan melintas tol Jakarta Cikampek untuk kembali ke Jakarta. Dan untuk menghindari kemacetan, pihak jasa marga juga sudah menyusun sejumlah langkah antisipasi, diantaranya melakukan sistem kontraflow dan memaksimalkan jumlah gardu di gerbang tol Cikarang Utama. Mungkin nanti perkiraannya sore ya, itu sudah ada mulai meningkat arus baliknya, karena diperkirakan puncak baliknya untuk yang natal, balik pertama itu tanggal 25 besok. Seperti itu. Berarti untuk hari ini yang masuk ke gerbang Cikarang itu sudah berapa ribu aneh Pak? Sif satunya belum selesai sebenarnya ya. Kalau kita lihat di data itu, kalau kita normalnya itu kan 21 ribuan ya harusnya ya, di sif satunya. Itu di sini kalau saya lihat masih sekitar 16 ribuan ya, 16 ribuan gitu. Artinya masih relatif normal lah ya. Meski pergerakan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek cenderung ramai lancar, tapi diperkirakan kepadatan akan terus terjadi sampai sore dan malam nanti.